sebuah kamar apartemen dan berhasil meringkus empat orang dari komplotan penipuan yang kerap beroperasi di kawasan Jakarta Utara dan lintas wilayah di Indonesia. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti berupa ratusan lembar mata uang asing, sepeda motor, dan mobil. Para pelaku melakukan penipuan dengan sasaran lansia yang baru saja melakukan transaksi di bank. Pelaku kemudian mengiming-imingi korban dengan menukarkan uang rupiah menjadi uang asing dengan nilai jual dua kali lipat. Jadi musiknya adalah penyasar lansia yang mengalami mungkin dua masalah fisik kemudian tidak ada pendampingnya, melakukan transaksi di bank, maka kemudian itu didekani oleh korban, tidak ada dulu yang tersangka untuk menjadi beberapa. Dengan menggunakan serangkaan kata-kata polong, untuk mempengaruhi korban menyerahkan uang dengan cara menukar. Tukar dengan uang mata asing. Lebih lengkapnya terkait dengan komplotan penipu yang menyasar lansia. Kita telah terhubung dengan Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana, Bukaron. Selamat malam, Pak Maulana. Pak Maulana boleh dibantu untuk menyalakan mikrofonnya supaya suara Anda terdengar. Halo, Mbak. Selamat malam, Pak. Suara saya jelas terdengar ya. Jelas, Mbak. Pak, boleh dijelaskan, ini modusnya pelaku seperti apa ya? Karena nampaknya kelompokan ini kan menyasar lansia. Ya, jadi Polsek Kelapa Gading telah mengamankan empat pelaku ya. Empat pelaku dengan modus penipuan. Semua total tujuh tersangka yang kita dalam tiga LP yang kita tangani, Mbak. Jadi modus operandinya, sindikat ini terorganisir. Jadi ada masing-masing tersangka ini ada perannya. Yang pertama, tersangka profesor ini adalah otak dari sindikat penipuan dengan modus menyasar ke lansia yang setelah atau akan melakukan transaksi di bank. Dan kebetulan memang kemarin di wilayah kami, di Kelapa Gading, ada TKP yang kebetulan memang korbannya lansia berumur 70 tahun seperti itu, Mbak. Dengan modus, pelaku ini berpura-pura menjadi warga negara asing, ingin menukar sejumlah mata uang asing dengan serangkaian bujuk rayunya sehingga korban tertipu daya menukar uangnya kepada pelaku-pelaku tersebut. Seperti itu, Mbak. Ini lokasi mereka beroperasi memang mengincar beberapa ATM atau bank atau bagaimana mereka biasanya menyusun strategi, ya? Hasil pendalaman kami dan melakukan pemeriksaan kepada para tersangka, jadi memang pelaku-pelaku ini menyasar ke bank, Mbak. Lalu pelaku-pelaku ini bukan hanya di satu wilayah, namun mobile. Kami juga berkoordinasi, Polsek Kelapa Gading juga berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara, Polda Riau, yang kebetulan memang kelompok ini pun ada TKP-nya di luar Jakarta, seperti itu, Mbak. Jadi lintas provinsi, ya? Tapi satu komplotan begitu? Satu kelompotan, Mbak. Anda tadi menyebut mengenai profesor, ini maksudnya adalah alias atau identitasnya memang sudah diketahui jelas otak dari penipuan ini? Profesor ini adalah alias. Dan kebetulan memang yang bersangkutan ini adalah otak dari sindikat pelaku penipuan. Dan mereka semua rata-rata memang residifis dengan tindak pidana yang sama, seperti itu, Mbak. Oke. Ketujuh pelaku yang sudah ditangkap, ini mereka semua adalah yang terlibat beroperasi di Jakarta saja? Atau bagaimana, Pak? Untuk empat pelaku yang kami amankan, memang tiga LP yang kami tangani memang di wilayah Kelapa Gading. Namun hasil pendalaman dan pengembangan keterangan dari para tersangka, dan tiga tersangka juga diamankan dan sekarang sedang ditangani oleh Polda Sumut, ini mereka melakukan aksinya bukan hanya di Jakarta. Namun ada beberapa wilayah di luar Jakarta juga mereka melakukan aksinya dengan modus yang sama. Jadi makanya tadi setelah press release kami pun menghimbau kepada warga, apabila ada yang menjadi korban dengan modus yang sama, silakan dapat berkoordinasi ke pihak Polsek Kelapa Gading seperti itu, Mbak. Oke, ini juga karena salah satu korbannya terekam dan videonya ini viral di media sosial ya, Pak. Kalau untuk mata uang asingnya, ini apa saja yang dipasukan? Ini konfirmasi betul bahwa uang asingnya palsu ya, Pak? Iya, ada beberapa mata uang asing yang memang palsu. Itu ada dolar Singapura, dolar Amerika, dan dolar Peru seperti itu, Mbak. Total sudah ada berapa jumlahnya berarti, Pak? Kerugiannya maksud kami? Untuk jumlah dolar Perunya itu ada 150 lembar pecahan seribu, Pak. Maksud kami adalah total dari kerugian korban, Pak, sejauh ini yang dikumpulkan informasinya? Kalau untuk LP yang kemarin yang kami tangani, untuk satu LP yang kejadian pada tanggal 16 Agustus 2024, total kerugian 30 juta beserta emas, Mbak. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih, Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Maulana.